Hi guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Hi by Mama. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Yuri dan Minjong duduk di sebuah restoran. Yuri sudah membaca postingan Minjong di media sosialnya, bahwa dia mencari pengasuh untuk Sowu. Minjong mengatakan pasti akan sulit jika Yuri bekerja sebagai pengasuh setelah bekerja di sekolah sebagai asisten dapur. Yuri menjelaskan pekerjaan di dapur sudah selesai sebelum kelas di TK selesai. Dia bisa menunggu dan menjemput Sowu. Dibandingkan orang lain, dia pikir akan lebih baik jika dia yang menjadi pengasuh Sowu. Minjong mengatakan mereka tidak saling mengenal. Bagaimana dia bisa tahu? Yuri membenarkan sambil tertunduk. Kemudian Minjong minta maaf karena sudah melukai dahinya. Dia sudah mengingat semuanya. Yuri mengatakan dahinya sangat kuat, jadi dia tidak merasakan sakit. Kemudian mengatakan luka Minjong lebih parah darinya karena dia punya dua luka di dahi. Mereka berdua sama-sama memegang dahi, kemudian tertawa. Dalam perjalanan pulang, Minjong bertanya apakah Sowu suka dengan bibi cantik. Sowu mengiakan, kemudian mencium tangan Minjong dan bilang dia lebih suka ibunya. Kesokan harinya, Gangwa mengeringkan rambutnya di dalam kamar mandi dan langsung membersihkannya. Minjong bertanya apakah dia selalu mengeringkan rambutnya di dalam kamar mandi. Gangwa mengiakan, agar rambut yang rontok tidak berserakan kemana-mana. Lalu Gangwa memberitahu Minjong tidak perlu membuat jus sayur karena akan merepotkan dia. Sowu keluar dari kamarnya. Gangwa langsung bilang dia saja yang mengurusnya. Saat Gangwa sedang siap-siap, Minjong memberitahu hasil penilaian psikologi Sowu. Gangwa melihat semua hasilnya di bawah rata-rata. Gangwa menenangkan Minjong dengan bilang tidak apa-apa dan jangan cemas. Lembaga seperti ini selalu melebih-lebihkan masalah. Anak tumbuh dengan berbagai cara, ada yang cepat dan lambat. Minjong kemudian memberitahu bahwa dia berencana kembali bekerja di rumah sakit. Jadi dia mencari bibi pengasuh. Dia bertanya bagaimana jika asisten dapur di sekolah Sowu menjadi pengasuhnya. Dengan gugup, Gangwa menjawab terserah. Di sebuah apartemen, Yuri bersama keluarga Pilsong. Mereka minta bantuannya. Setelah melihat Pilsong keluar, mereka masuk ke dalam apartemennya. Yuri terkejut melihat apartemennya yang berantakan. Mereka memohon pada Yuri untuk bersihkan apartemen Pilsong. Akhirnya, Yuri bersedia melakukannya. Dia melihat cucian piring menumpuk dan makanan sudah lama di meja. Tapi tidak busuk dan tidak ada serangga. Mereka memberitahu meniup makanannya. Karena Pilsong punya alergi kulit. Berbahaya jika muncul serangga. Ibu Pilsong mengatakan dia sangat bahagia. Masih bisa berguna untuk anaknya. Dia tidak berharap punya 49 hari seperti Yuri. Dia ingin sehari saja menjadi manusia. Dia hanya ingin membuatkan makanan sekali saja. Putranya selama 20 tahun tidak pernah menyantap makanan rumahan. Pada tahun 1999, mereka dalam perjalanan menjemput Pilsong di sekolah. Di depan sekolah, mereka melihat Pilsong menunggu. Saat memutar mobil, mereka tertabrak. Yuri merasa kasihan pada mereka. Mereka mengatakan tidak perlu kasihan. Mereka semua sama. Yuri membenarkan mana ada arwah yang tidak menyedihkan. Ibu Pilsong mengatakan, Yuri beruntung bisa menyentuh anaknya. Tapi dia tidak iri sama sekali. Jika harus memilih menjadi manusia selama 49 hari, lalu reinkarnasi, atau melihat putranya selamanya, dia memilih yang terakhir. Dia ingin melihat anaknya menikah, menjadi ayah, dan melihatnya selamanya. Yuri membersihkan kamarnya. Dia melihat majalah dengan foto Pilsong. Pilsong adalah seorang pilot. Dalam majalah itu, Pilsong mengatakan, karena keluarganya yang terkasih sudah tidak ada di dunia ini, dia akan terbang menuju mereka. Setelah selesai membersihkan, terdengar seseorang masuk. Yuri buru-buru sembunyi. Pilsong terkejut melihat ruangannya yang sudah rapi dan bersih. Dia melihat makanan di meja. Setelah mengganti pakaiannya, dia makan ditemani keluarganya. Ibunya merasa bersalah. Anaknya hidup sendiri di dunia yang kejam ini. Selanjutnya, Pilsong membuka pakaiannya. Kakak Pilsong memberitahu Yuri, mereka akan keluar saat Pilsong masuk kamar mandi. Yuri mengiakan, kemudian mengikat rambutnya. Tapi ikat rambutnya malah jatuh. Saat dia keluar, ikat rambutnya jatuh di depan lemari. Tiba-tiba mereka menyuruh Yuri sembunyi, karena Pilsong masuk ke kamarnya. Dia melihat ikat rambut di lantai, kemudian mengambil pemukul, lalu membuka pintu lemari dan memukul Yuri. Yuri mimisan lalu tidak sadarkan diri. Setelah Yuri sadar, dia memberitahu, disuruh oleh pemilik apartemen untuk bersihkan rumahnya. Orang tua Pilsong merasa bersalah. Mereka minta maaf pada Yuri. Sebelum pergi, Yuri mengatakan, hiduplah yang bersih dan jangan jorok. Pilsong bertanya apakah dia akan datang lagi. Yuri menduga dia menyukai masakannya. Yuri mengatakan, bukan dirinya yang memasak. Membuat Pilsong bingung. Saat memasak, ibu Pilsong memberitahu bahan dan cara memasaknya yang sesuai dengan selera Pilsong pada Yuri. Selanjutnya, Gangwa menunggu Yuri di depan hotel. Gangwa bertanya kenapa hidungnya terluka. Yuri menjawab, tidak apa-apa. Kemudian terdengar perutnya bunyi. Saat makan, Gangwa bertanya apa saja yang dia lakukan. Sampai jam segini belum makan. Yuri memberitahu, ada yang minta bantuannya. Jadi dia menolongnya. Selesai makan, Yuri mengatakan, tidak perlu mencemaskannya karena dia sangat sibuk setiap hari. Dia minta Gangwa mengurusi pekerjaannya saja. Gangwa bertanya sampai kapan dia harus diam. Kemudian dia mengajak Yuri untuk menceritakan semuanya ke ibunya dan Minjong. Mereka pasti terkejut saat mengetahui kebenarannya. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Yuri menyadari Gangwa sudah tahu bahwa dia ingin menjadi pengasuh SOWO. Dia bertanya apakah dirinya boleh menjadi pengasuh SOWO. Gangwa berusaha menahan air matanya. Kemudian menghela nafas dan akhirnya mengizinkannya. Besokan harinya hujan turun. Saat Minjong berjalan pulang, tiba-tiba Yuri menghampirinya. Dia mengajaknya jalan bersama. Di depan minimarket, pilsang numpang payungan pada Gangwa. Minjong bertanya apakah dia tahu ibu-ibu di sekolah bilang dirinya orang yang sombong. Yuri mengatakan mereka sangat kejam. Minjong memberitahu dia tidak peduli soal itu. Dan dia tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi pikirannya. Yuri mengatakan dia terus membohongi dirinya. Wajar saja terpikirkan saat orang lain menghinanya. Semua orang pasti akan membela diri. Jangan diam saja saat disakiti. Dia terlalu baik. Minjong memberitahu hanya Yuri yang mengatakan dirinya baik. Setelah itu mereka bertengkar dan rebutan payung karena pundak mereka basah. Kebetulan mereka berpapasan dengan Gangwa. Minjong memanggil Gangwa opa. Sedangkan pilsang memanggil Yuri si tukang mimisan. Yuri minta Minjong pindah kemudian dia buru-buru pergi diikuti pilsang. Gangwa bertanya kenapa dia sepayung dengannya. Biasanya dia tidak suka ngobrol dengan tetangga. Tapi dia terlihat tertawa bersama Yuri. Minjong mengatakan Yuri agak aneh. Dia bilang dirinya orang yang baik. Gangwa mengatakan dia memang baik. Yuri juga bisa melihatnya. Minjong bilang kalau begitu Yuri saja yang jadi pengasuh Souwu. Dan Gangwa mengiakan. Di kedai miseng, Gangwa memberitahu Yuri ingin menjadi pengasuh Souwu. Dan dia mengizinkannya. Gensang mengatakan harusnya dia melarang Yuri untuk menjadi pengasuh Souwu. Akan sangat aneh berada di satu rumah dengan Minjong dan Yuri. Gangwa memberitahu tidak tega melarang Yuri ketika dia ingin dekat dengan Souwu. Gensang minta Hyunjong menghubungi Yuri agar dia datang membahas masalah ini. Hyunjong memberitahu Yuri tidak akan datang. Dia menghindari bertemu dengan Gangwa. Karena Gangwa sekarang sudah menikah lagi dengan Minjong. Jadi Yuri tidak mau mengganggu mereka. Gangwa mengatakan Yuri bilang ke Minjong bahwa dia orang yang baik. Gensang bertanya dari mana dia tahu. Hanya orang terdekat yang bisa menilai seperti itu. Gangwa mengatakan sepertinya dia sudah tahu dari awal mengenai dirinya yang sudah menikah lagi. Dan Minjong adalah juniornya. Hyunjong membenarkan. Sepertinya memang Yuri sudah lama mengenal Minjong. Yuri pasti menyembunyikan sesuatu. Gangwa juga merasa Yuri menyembunyikan sesuatu. Tapi dia memintanya menunggu. Jadi mereka harus bersabar. Kesokan harinya Minjong mengirim pesan pada Yuri. Bahwa dia bisa mulai bekerja pekan depan. Yuri sangat senang melihat pesan dari Minjong. Setelah masuk ke rumah itu, dia akan langsung mengusir hantunya. Setelah selesai memasak, Yuri melihat Sawu di kelasnya. Sejak tidak ada arwah di sekitarnya, Sawu terlihat senang bermain dengan teman-temannya. Di kuil dekat rumah duka, Yunsook berdoa untuk Yuri. Dia hampir setiap hari datang ke kuil ini untuk berdoa. Yunsook diberitahu bahwa sudah saatnya merelakan anaknya. Umumnya orang tua berduka selama tiga tahun. Yunsook mengatakan tidak masuk akal. Dia mengandung selama sembilan bulan dan membesarkannya selama tiga puluh tahun. Bagaimana bisa dia merelakannya dalam tiga tahun? Dan dia sangat merindukannya. Dia ingin melihat anaknya lagi satu kali saja. Setelah selesai, seorang dukun mendekatinya. Dia bilang anaknya tidak bisa reinkarnasi karena masih memikirkan ibunya. Anaknya selalu menangis karena ibunya. Itu sebabnya pintu rumahnya dipenuhi dengan roh jahat. Kemudian dia menawarkan jimat pada Yunsook. Yunsook mengatakan dia sangat keterlaluan. Teganya berkata seperti itu. Midong memukulnya. Kemudian bilang beraninya dia datang ke tempat ini. Midong mengatakan jimat ini adalah miliknya. Seharusnya dia mendownloadnya secara resmi dengan membayar. Dukun itu kabur setelah mengetahuinya. Midong bergumam. Anaknya tidak menangis. Dia sedang berkeliaran. Yunsook mendengarnya. Dia marah. Midong mengatakan anaknya sedang berkeliaran. Pada malam harinya, Yunsook menemukan foto-foto mupung dengan So Woo. Sementara itu, Midong merasa menyesal karena berbicara seperti tadi pada Yunsook. Midong menghubungi Yuri, mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di kedai Mi Seng. Midong memberikan kartu namanya pada Hyunjong. Yuri memberitahu dia adalah dukun kenalannya. Setelah hidup kembali, dia dekat dengannya. Saat mencari tahu tentang kenapa dia bisa hidup kembali, Hyunjong bertanya bagaimana dia bisa hidup kembali. Midong mengatakan ada beberapa kasus seperti ini. Dan sekarang dia sedang menyelidikinya. Yuri mengalihkan pembicaraan mereka. Dengan mengatakan ingin makan tumis daging dengan toge. Hyunjong memberitahu togenya habis. Jadi, dia akan pergi ke minimarket untuk membelinya. Setelah Hyunjong pergi, Midong menceritakan mengenai pertemuannya dengan ibunya. Midong minta maaf tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata itu. Di rumah Hyunjong, dia marah pada Mupung karena bertemu dan foto bersama Sowo. Padahal dia sudah bilang jangan mendekati Sowo. Menghindari Sowo adalah yang terbaik untuknya. Biarkan dia berpikir ibunya yang sekarang adalah ibunya. Mupung mengatakan tidak bisa melakukannya. Dia sangat merindukannya. Hyunjong mengatakan, dia juga merindukannya sampai hatinya hancur. Hyunjong memutuskan naik sepeda untuk menenangkan dirinya. Kembali ke Yuri, Midong mengatakan dia harus segera mencari tempatnya agar bisa hidup kembali. Yuri menegaskan tidak akan mencarinya. Jika Sowo sudah membaik, dia akan reinkarnasi. Midong mengatakan, jika dalam 49 hari dia bisa menemukan tempatnya, dia tidak perlu reinkarnasi. Dia harus mengambil kesempatan ini. Yuri mengatakan tidak mau. Tiba-tiba Hyunjong membuka pintu. Dia mendengar pembicaraan mereka. Hyunjong bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Jika tidak mencari tempatnya, dia akan kehilangan nyawa lagi. Hyunjong menghubungi Gangwa. Yuri mengambil ponselnya, kemudian mematikannya. Hyunjong bertanya kenapa pergi lagi setelah 49 hari. Kenapa dia tidak mencari tempatnya? Yuri mengatakan tempatnya sudah tidak ada. Sowo sakit karena dirinya. Dia hanya ingin Sowo sehat. Hyunjong mengatakan tidak akan membiarkannya pergi lagi. Yuri memberitahu Gangwa mencintai Minjong. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Dia hanya ingin Gangwa tidak menangis. Guys, kita kembali ke masa lalu dulu ya. Di tahun 2013, mereka camping berempat. Mereka bicarakan akan berlibur bersama kemana saat usia mereka 60 tahun. Kemudian mereka marah pada gensang yang tidak membawa ramen dan daging. Membuat mereka kelaparan. Saat akan tidur, Yuri kedinginan karena Gangwa lupa membawa pemanas. Jadi Gangwa memeluknya agar dia tetap hangat. Setelah Yuri tidak ada, Gangwa pergi camping dengan Sowo. Selanjutnya, Yuri makan malam bersama teman-temannya. Dan mengerjakan pekerjaannya sebagai lulusan seni kaca. Tidak lama setelah itu, Yuri meninggal. Mereka bertiga berada di pemakaman Yuri. Pulang dari pemakaman, gensang melarang Gangwa menyetir mobil sendiri. Gangwa mengatakan dia bisa sendiri. Di mobil, dia menghidupkan musik. Kemudian mulai menangis. Dia tidak bisa menahan tangisnya di lampu merah. Terlihat, Yuri di sebelahnya menangis. Melihat Gangwa menangis dan tidak bisa menghiburnya. Saat Yuri masih hidup, dia menunggu Gangwa di halte bis. Yuri tahu dari Hyunjong bahwa Gangwa sedang sedih karena pasiennya yang sudah lama dirawat olehnya meninggal. Saat bis datang, Yuri sembunyi. Gangwa turun dengan wajah murung. Yuri mengikutinya sambil menulis pesan untuk Gangwa. Gangwa membaca pesannya. Yuri bilang, suamiku jangan murung. Lihat ke depan saat jalan. Atau dia mau jalan mundur. Gangwa melihat ke belakang. Yuri tersenyum. Kemudian memeluknya. Setelah itu, terlihat cahaya di atas kepala Gangwa. Yuri mengubah kemurungan Gangwa menjadi keceriaan. Supaya dia tidak lama tersesat di dalam kemurungan dan keputus asaan. Namun setelah dirinya meninggal, dia tidak bisa melakukan yang lagi. Gangwa terus menyendiri di kamarnya. Yeonjong selalu menyiapkan makanan untuk Gangwa. Namun, dia tidak menyentuhnya. Saat Yuri melihat orang yang berharga baginya kehilangan cahayanya, dia berharap seseorang bisa mengubah kemurungannya menjadi keceriaan. Saat dia menyadari, tidak bisa melakukannya lagi. Gangwa tidak makan. Dia hanya minum. Minjong datang. Dia memesan dua porsi mie untuknya. Dia makan dengan lahap. Saat mangkok kedua, dia menahan agar tidak muntah. Dan Gangwa memberikan minum. Minjong menawarkan mie-nya pada Gangwa. Yuri melihat Gangwa mulai bercahaya lagi. Kembali ke Yuri, Hyunjong memeluknya. Yeonjong yang sedang bersepeda melewati mereka. Dia jatuh setelah melihat Yuri. Hyunjong menghubungi Gangwa. Gangwa memberitahu Minjong harus datang ke rumah sakit sekarang. Gensang memberitahu, ibunya kesulitan bernafas sesaat. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Gangwa datang dan Yeonjong sadar. Dia mengatakan melihat seseorang. Kemudian langsung bangun. Dia bertanya, apakah benar dia adalah anaknya? Yunji dan Mupung datang. Mereka menangis melihat Yuri hidup kembali. Di mobil, Hyunjong terus menangis. Dia menepikan mobilnya. Kemudian mengatakan, Sohwu dan Gangwa awalnya adalah keluarga milik Yuri. Itu adalah tempat Yuri. Gensang mengatakan, pelan-pelan Yuri akan menyelesaikan masalah itu. Hyunjong memberitahu Yuri tidak ingin hidupnya kembali. Kemudian berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Gensang memeluknya, memintanya berhenti menangis. Di rumah Yunsook, Yuri bertanya apakah ibunya bisa melihat dan mendengarnya. Yunsook mengiakan. Saat jadi arwah, Yuri memanggil ibunya dan meminta untuk melihatnya. Namun Yunsook malah memalingkan tubuhnya. Mupung dan Yunji membuka pintu kamar. Mereka ikutan tidur bersama Yuri. Kesokan harinya, Yuri masuk ke kamarnya. Dia melihat pakaian Sohwu yang dia siapkan sebelum Sohwu lahir. Tiba-tiba ibunya mencarinya. Yuri memberitahu ingin makan pakis. Ibunya bilang dia akan membuatkannya. Di sekolah, Yuri menyapa Sohwu yang baru saja datang. Minjong mengatakan, minta bantuannya untuk masuk Sohwu. Kemudian memberitahu dia akan pulang saat jam makan malam. Yuri memberikan dua kaleng kopi pada Minjong. Minjong memberitahu tidak suka kopi kaleng. Yuri mengatakan, dia tahu Minjong suka kopi manis. Minjong bertanya dari mana dia tahu. Yuri mengatakan, dia hanya menebaknya. Wajahnya mirip penyuka minuman manis. Setelah sekolah selesai, Yuri mengajak Sohwu pulang. Di jalan, mereka membeli kue. Ibu penjualnya mengatakan, Sohwu sangat mirip dengan Yuri. Tiba-tiba di sebelah ibu penjual muncul arwah, dan Sohwu melihatnya. Yuri minta maaf, kemudian mengatakan, akan membuat Sohwu tidak bisa melihat arwah lagi. Selanjutnya, Yuri mengantar Sohwu les bahasa Inggris, les piano, dan les biola. Setelah selesai, Sohwu memberikan telur yang dia gambar. Mereka berjalan sambil memegang telurnya. Sohwu memberikan telur yang dia pegang pada Minjong. Lalu, Minjong mengajak Yuri ke apartemennya. Gangwa tiba di rumah. Minjong memperkenalkan Yuri padanya. Setelah itu, Gangwa masuk ke ruang kerjanya. Dia menunggu sampai Yuri pulang. Terlihat arwah mengawasi Gangwa dari jendela. Sementara Yuri sibuk mencari arwah. Arwah itu mempermainkan Yuri, kemudian menghilang. Setelah terdengar suara pintu dibuka, Gangwa keluar. Di bawah, Yuri pamit pada Sohwu. Minjong mengatakan, sepertinya Yuri lebih menyukai Sohwu, melebihi dirinya menyukai Sohwu. Kepala sekolah di TK bilang, Yuri hanya mengikuti Sohwu. Yuri mengatakan, Sohwu sangat mengemaskan. Kemudian minta maaf. Minjong mengucapkan terima kasih, karena Yuri menyukai Sohwu. Saat mereka menaiki tangga, Yuri teringat telur hadiah pemberian Sohwu. Jadi, dia ikut mereka naik ke atas lagi. Sementara itu, Gangwa sedang membuka telurnya. Yuri teriak melihat Gangwa memakan telurnya. Membuat Minjong terkejut. Dia berani teriak pada Gangwa. Guys, Patiga sampai disini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.